Intro Saudara, masih bersama saya Alberto dalam Kompas Kaltim. Remaja berusia 12 tahun tenggelam di Sungai Mahakam usai menonton Festival Mahakam 2018. Hingga Senin sore tadi, korban belum ditemukan dan masih dalam pencarian oleh Tim Sar Samarinda, Kalimantan Timur. Intro Sampai Senin sore, Tim Sar dan gabungan Tim Relawan Kota Samarinda, Kalimantan Timur masih melakukan pencarian korban tenggelam. Korbannya adalah remaja berusia 12 tahun tenggelam di Sungai Mahakam usai menonton Festival Mahakam 2018 minggu 4 November 2018 lalu. Korban atas nama Dendi Saputra, warga Jalan Martadinata Gangvila Taruna, RT1 dikabarkan tenggelam setelah jatuh dari jet ski. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 17.00 minggu kemarin di sekitar kawasan Teluk Lerong Jalan Martadinata. Kejadian bermula ketika Dendi Saputra dan dua orang temannya menonton perlombaan jet ski di Karangasam, tepian Sungai Mahakam ketika hendak pulang, Dendi dan temannya diajak pulang oleh Adi teman dekat rumahnya dengan menggunakan jet ski milik Adi. Sesampainya di tepian Teluk Lerong, jet ski yang dikendarai oleng dan terbalik yang mengakibatkan keempatan terjatuh ke sungai. Tiga orang selamat dan satu oleng tenggelam. Iya yang saya dengar saya ditelepon anak itu katanya anak itu jatuh waktu sebulan nonton dari sana. Jadi ya saya langsung datang ke sini tercari anak saya. Nonton apa anaknya? Nonton festival Mahakam di Karangasam sana sama temannya bertiga. Dia jalan kaki ke sana dan rencananya ingin balik ke sini jalan kaki lagi tapi ternyata ketemu sama itu orang yang naik jet ski. Dia tawari daripada kamu jalan kaki lebih baik kamu ikut saya, ikutlah si anak-anak ini. Begitu yang saya dengar. Harapan saya ya semoga anak ini cepat ditemukan agar ya begitu mas. Orang tua berharap agar anaknya cepat ditemukan. Petugas tim Sargabungan sampai saat ini masih mencari dan menelusuri sungai Mahakam. Dari rescue teknik mandiri serta tim Sargabungan lainnya melakukan pencarian searching di air. Mulai dari tadi pagi Pak, operasi pencariannya sudah dimulai dan kami melakukan radius sekitar 2-3 km untuk pencariannya dengan alat yang lengkap seperti gunakan raper boot, pelampung dan sudah tersedia alat-alat yang lainnya Pak. Sementara sih dari arahan tadi sekitar 3 hari Pak pencarian, namun kalau dilihat dari kondisi mungkin memungkinkan, mungkin kita bisa menambah tim pencarian atau searching terhadap korban. Hingga Senin sore korban belum ditemukan, akan tetapi pencarian akan terus dilakukan sampai menunggu instruksi dari Basarnas Kota Samarinda. Ardi Wiria, Jasmin Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur Polisi bongkar makam R, anak berusia 9 tahun di Banjarmasin yang diduga jadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Pembongkaran dilakukan untuk memastikan penyebab meninggalnya anak tersebut. Pembongkaran makam R, anak berusia 9 tahun dilakukan pada selasa pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah di kawasan pemakaman Gang Khair Basirih Banjarmasin. Pembongkaran makam dilakukan setelah sebelumnya dilakukan upacara singkat anggota kepolisian dan tim dokter forensik dari Polda Kalsel. Pembongkaran makam dilakukan sebagai bagian upaya dari pihak kepolisian untuk memastikan penyebab meninggalnya anak berusia sekitar 9 tahun ini yang diduga akibat tindak kekerasan dalam rumah tangga oleh ayah kandungnya berinisial MZ. Proses pembongkaran makam atau eksomasi menarik perhatian sejumlah warga sekitar dan dihadiri sejumlah kerabat. Proses penggalian makam berlangsung sekitar 1 jam dan zenazah kemudian langsung dibawa ke rumah sakit Ulin Banjarmasin untuk proses otopsi. Jadi dapat kami sampaikan rekan-rekan jadi terkait dengan dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur kekerasan terhadap anak yang menyebabkan anak meninggal dunia yang saat ini sedang kami tangani di satres krim yang mana untuk pembuktian tentunya kita perlu untuk melakukan pemeriksaan terhadap mayat korban dalam hal ini karena dari awal begitu kejadian kami dilaporkan posisi mayat ini atau korban ini sudah dimakamkan sehingga baru kita mengetahui kejadian tersebut. Otomatis untuk pembuktian itu apa penyebab kematian dan lain-lain tentunya kita perlu melakukan otopsi sehingga pada hari ini dilaksanakan ekshumasi atau gali kubur yang kemudian jenazah yang sudah kita gali itu mayat itu kita bawa untuk dilakukan pemeriksaan forensik namanya pemeriksaan untuk dilakukan otopsi. Meninggalnya R diduga tidak wajar karena ditemukan lebam di sekujur tubuhnya saat dibawa ke rumah sakit oleh sang ayah pada Rabu 1 November lalu pihak rumah sakit yang curiga menyampaikan informasi kepada kepolisian dan pemeriksaan mulai dilakukan polisi sementara ayah R, MZ saat ini diperiksa kepolisian Resor Kota Banjermasin Kompas TV Banjermasin, Kalimantan Selatan Berawal dari melimpahnya ikan sepat di perairan rawa beruntung baru Kabupaten Banjar seorang pria asal desa beruntung baru memanfaatkan hasil alam ini dengan membuat produk olahan ikan asin Produk hasil olahan khas Kabupaten Banjar ini dijual ke kota lain di Kalimantan Selatan hingga ke kota Surabaya Sudah hampir 20 tahun, Syamsiar dan keluarganya mengguluti usaha olahan ikan asin sepat ini Berawal dari melimpahnya ikan sepat di perairan rawa beruntung baru Kabupaten Banjar Syamsiar berinisiatif membuat produk olahan berupa ikan asin Tak ingin hanya dikonsumsi sendiri, Syamsiar dan keluarganya kemudian mengolah hasil produk olahan mereka Dengan cara masih alami dan tradisional ini untuk dikonsumsi ke layak umum Sejak 20 tahun silam, Syamsiar terus menjadikan usahanya sebagai mata pencaharian Bahkan hingga dapat menyekolahkan sang anak hingga perguruan tinggi Dalam sehari, Syamsiar mampu mengolah ikan asin sepat hingga puluhan kilogram Hasil olahan Syamsiar kini bakal menembus beberapa kota lainnya di Kalimantan Selatan hingga ke kota Surabaya Kini warga desa beruntung baru Kabupaten Banjar ini lebih banyak menunggu ikan asin sepat hidup dari warga lainnya Yang kemudian diolah lagi oleh dirinya Satu kilogram ikan asin olahan Syamsiar ini dijual seharga 30 ribu rupiah percelotanya Dedy Junaidi, Kompas Kedua Banjar Masyeng, Kalimantan Selatan Digital Banking pada sektor perdagaan retail, nantikan selengkapnya setelah jeda berikut ini Sampai jumpa di video selanjutnya